Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Malang Raya. Sebenarnya perangkaian perayaan Hari Pelanggan Nasional 2023, PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengelar konvoy kenar listrik hingga apresiasi pelanggan dengan berbagi dollar price di Karpridei, Taman Bungkul, Surabaya. Minggu 10 September 2023, konvoy 100 kenar listrik yang mengganen komunitas motor listrik melaju dari kantor PLN Distribusi Jawa Timur menuju titik finis Taman Bungkul, Surabaya. Semarak Rangkaian Perayaan Hari Pelanggan Nasional 2023, PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur gelar konvoy kendaraan listrik hingga apresiasi pelanggan dengan berbagi dollar price di Karpridei, CFD, Taman Bungkul, Surabaya. Konvoy 100 kendaraan listrik menggandeng komunitas motor listrik ini melaju dari kantor PLN Distribusi Jawa Timur menuju titik finis Taman Bungkul. Direktur Distribusi PT PLN Persero hadir langsung memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan menggunakan kendaraan listrik yang tanpa polusi. Pada hari ini kita memperingati hari pelanggan nasional tahun 2023. Oleh karena itu, PLN menyajikan suatu acara di mana kami tadi konvoy kendaraan listrik. Tak hanya itu, ia pun memanfaatkan momen temu pelanggan tersebut dengan mengajak masyarakat di lokasi CFD untuk mendownload PLN Mobile mengikuti 13 juta lebih pelanggan Jawa Timur yang telah mengunduh super apps PLN Mobile untuk kemudahan layanan kelistrikan. Terima kasih PLN sudah mengadakan acara seperti ini di Taman Bungkul, Surabaya. Kedepannya semoga bisa banyak motor listrik di Surabaya ini. Animo masyarakat saat ini dalam menggunakan motor listrik, kami memantauannya semakin meningkat seiring dengan awareness atau kesadaran masyarakat untuk berkontribusi kepada lingkungan. Terima kasih telah menonton!